Petugas gabungan melakukan evakuasi puing-puing sisa bangunan rumah yang roboh di Ngariboyo Magetan. Petugas juga mengevakuasi tiga motor dan satu unit mobil yang ringsek pasca tertimpa bangunan. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Magetan bersama TNI dan Desa melakukan kerja bakti membersihkan puing-puing bangunan rumah di Desa Banjirjo, Kecamatan Ngariboyo Magetan pada Rabu pagi. Untuk mempermudah proses pembersihan, petugas memotong kerangka atap rumah milik Soekarmin, 57 tahun, yang roboh selasa sore kemarin. Salah satu petugas BPD Magetan, Suparna, mengatakan evakuasi fokus pada pembersihan material bangunan rumah dan evakuasi tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil pick-up. Petugas belum bisa berkomunikasi dengan pemilik rumah karena masih menjalani perawatan. Untuk penanganan pada pagi hari ini, kami dari BWD beserta Bapak Camat, beserta staffnya beserta pos ramil Kecamatan Ngariboyo melakukan evakuasi. Untuk pertama melakukan penanganan rumah robohnya, terus selanjutnya melakukan penanganan terkait dengan kendaraan yang ada di bawah rumah. Ada kendala Pak untuk penanganan ini Pak? Untuk penanganan sampai saat ini tidak ada kendala lancar. Diketahui rumah yang masih dalam proses pembangunan milik Soekarmin ini, roboh setelah diterjang hujan deras yang disertai angin kencang pada selasa sore kemarin. Selain menimpa kendaraan roda 2 dan 4, pemilik rumah dan satu tukang terluka dan patah tulang. Satu orang dirawat di rumah sakit Saidiman Magetan dan satu korban dirujuk ke rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. M. Ramzi, JTV, Magetan